hai oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kembali lagi di channel kita Firgu Hansa Tani muda dari Lahat Kota Agung Oke teman-teman pada kesempatan kali ini kita ingin berbagi mengenai pemangkasan mengenai keadaan kopi yang sudah kita lakukan pemangkasan Hai Oke teman-teman sebelumnya jangan lupa like komen dan subscribe-nya ikuti terus proses demi proses yang akan kita bagikan seiring waktunya Hai teman-teman langsung saja pada kesempatan kali ini yang ada di hadapan kita ini adalah salah satu proses atau rutinitas rutinitas kita dalam melakukan perawatan kopi yaitu pemangkasan permanen sementara bahan-bahan disini sudah siap untuk produksi juga Hai dan bahan-bahan ini sudah kita lakukan pemeliharaan dari bulan 10 kemarin dan sudah kita fokuskan untuk mengganti ranting-ranting yang sudah tidak produktif lagi dan disini juga ada B2 teman-teman bisa lihat kita review suh ini B2 artinya yang lanjut ke B2 yang masih kita produktif produksikan karena pertumbuhannya masih produktif artinya di tahun berikut dia akan turun dan membawa buah yang mana kita lihat disini proses Hai apa namanya bakal bunga ini bentuk bisa lihat ini akan terjadi pembungaan serentak Hai tuh kita lihat review ini akan terjadi pembungaan serentak Hai 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 di jika kita melakukan pemangkasan yang suji semacam ini artinya dia full dengan sinar matahari itu satu maka proses pembungaan itu akan sempurna dan akan terjadi secara serentak Hai di keadaannya seperti ini hai 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 Oke kita lanjut ke batang lainnya Hai Oke sementara kita akan lanjut lanjut disini kita ada Hai ada juga yang sudah dilakukan pemangkasan tuh teman-teman bisa lihat ada satu dua raja tiga empat kemudian sini ada B2 B2 ini produksinya sama dengan B1 ya teman-teman tuh kita lihat the air satu quietly kita lihat bakal bunga Ayaabel ada jug juga kan memasuki pemungaan seteltak dan pembungaan sempurna Hai negoasnya temanya bisa lihat jadi di sini poinnya teman-teman jangan takut untuk melakukan pemangkasan seperti yang saya lakukan ini semua ranting-ranting yang produktif saja artinya ini akan berproduksi di tahun berikut ini kita sebut ranting produktif artinya dia akan berproduksi di tahun berikut dan untuk proses selanjutnya setelah ia masuk ke pasca pembungaan sampai dengan bulan 10 itu belum kita lakukan penyimpanan bahan artinya semua tunas-tunas cil yang tumbuh tunas-tunas cacing atau yang tumbuh di sela-sela buah ataupun yang dari awal itu semuanya kita akan lakukan pembuangan sampai dengan akhir bulan 9 dan setelah bulan 10 baru kita akan lakukan pemeliharaan bahan kemudian di sini ada lagi ini karakternya juga raja sama halnya dia juga akan memasuki pasca penggunaan serentak ini ini serentak ya teman-teman tuh bakal bunganya serentak tuh Hai mungkin ada pertanyaan dari teman-teman mengapa hanya sedikit sekali dalam melakukan penyimpanan bahan Hai atau kopinya tidak rimbun tidak terlalu rimbun Hai jadi saya akan menjawab Hai jadi ini sistem perawatan yang saya lakukan itu dengan metode cetak lahan super ya teman-teman Hai di mengapa saya katakan begitu Hai saya hanya memproduksikan atau Hai tuh Hai ranting-ranting yang positif-positif saja atau artinya yang sudah terpelihara Hai dari bulan 10 kemarin Hai jadi untuk selanjutnya saya akan berfokus ke sini ke ranting-ranting yang sudah disiapkan hingga sampai bulan 10 barulah lakukan penyimpanan bahan lagi Hai kemudian di saat itu buahnya sudah sebesar Hai buah lada artinya barulah kita lakukan penyimpanan bahan Hai sementara buah kopi kita sudah tidak terganggu lagi hai 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 teman-teman bisa simak Hai kira-kira Hai bisa praktekkan di kebun teman-teman dan nanti saya akan buatkan tutorial pemangkasan untuk Hai kopi yang masih belum tertata ya belum dilakukan penyimpanan bahan maksudnya hai hai oke teman-teman tentunya untuk mendapatkan hasil Hai seperti di video-video saya berikutnya keadaan kebun buah kopi saya Hai pastinya dengan rutinitas dan terus belajar ya teman-teman Hai ini pembungan serentak kita fokus ke pembungan serentak dan siapkan bahan terlebih dahulu Hai kemudian setelah bahannya subur-subur dan siap untuk produksi Insya Allah Hai ini pertumbuhannya tidak saling tumpang tindih ya teman-teman Oke teman-teman jadi ini nantinya dia setelah dia berbuah dia akan turun seperti ini semua ya teman-teman tuh tuh sementara yang atasnya sudah bahannya sudah kembali seperti ini di tahun berikut jadi kita fokus ke ranting-ranting produktif ya tuh lakukan pembuangan untuk tunas-tunas yang kurus atau ranting-ranting yang kurus dan ranting-ranting yang tidak produktif serta Hai yang pertumbuhannya itu saling bertumpang tindih atau berlapis Hai ya temen-temen Hai di Hai sekian tutorial Atau penjelasan mengenai Hai pemangkasan Hai semoga videonya bermanfaat bagi teman-teman Hai Oke ikutin terus video kita karena kita akan terus berbagi poin-poin penting untuk Hai lebih baik dalam merawat kopi Oke salam petani muda salam sukses Hai Assalamualaikum warahmatullah wabarokatuh